Intro Sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihi salam, menurut ahli tafsir, bangsa jin adalah halifah di bumi, namun mereka senantiasa berbuat zalim dan kerusakan hingga melampaui batas. Kemudian Allah Ta'ala mengutus para malaikat yang dipimpin Azazil, untuk menghukum bangsa jin, sehingga bumi kembali bersih dari kezaliman. Setelah sekian lama bumi kosong dari halifah, Allah Ta'ala mengabarkan kepada para malaikat, bahwa ia akan menciptakan manusia, yang kelak akan mengemban tugas sebagai halifah pengganti di bumi. Mengetahui hal itu, para malaikat menjadi gelisah dan khawatir, lalu mereka pun mempertanyakan keputusan Allah Ta'ala. Malaikat pun bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan halifah di bumi, orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan engkau. Mengetahui kekhawatiran para malaikatnya, Allah pun berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Berbeda dengan para malaikat yang diciptakan dari cahaya, dan bangsa jin yang diciptakan dari api dan asap, maka Allah Ta'ala berkehendak menciptakan manusia dari sari pati tanah. Dari hadis mutabar yang dinukil dari Imam Jafar al-Sadiq dikatakan, bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah terlebih dahulu mengabarkan kepada bumi, bahwa dia akan mengambil tanah dari sana guna menciptakan manusia. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Hai bumi, aku akan ciptakan manusia dari sari patimu, sebagian dari mereka ada yang taat kepadaku, dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Maka siapa yang taat kepadaku, akan aku masukkan dia ke dalam surgaku, dan siapa yang durhaka kepadaku, akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku. Sebagaimana para malaikat, bumi pun menjadi gelisah dan penuh kekhawatiran. Setelah itu, malaikat Jibril diperintahkan Allah mengambil tanah dari bumi, namun ternyata bumi menolaknya, dan melarang malaikat Jibril mengambil tanahnya. Bumi bersumpah dengan nama Allah, bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami, jika nantinya akan menjadi penghuni neraka. Malaikat Jibril kemudian kembali kepada Allah, dan menceritakan alasan bumi yang tidak sanggup menanggung azab dari Allah klan. Allah kemudian mengutus malaikat Mikail dan Jibril untuk mengambil tanah dari bumi, lagi-lagi bumi menolaknya, sehingga kedua malaikat tersebut tidak berhasil membawa apapun. Ketika Allah Ta'ala mengutus malaikat Israel dan bumi menolaknya, malaikat pencabut nyawa tersebut langsung memukul bumi sehingga membuatnya bergetar ketakutan. Lalu malaikat Israel berseru kepada bumi, Wahai bumi, ketahuilah bahwa kedatanganku adalah atas perintah Allah Ta'ala dan atas namanya, jika engkau membantah pekerjaanku ini, berarti engkau membantah perintah Allah, dan tentunya engkau tidak ingin menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah. Mendengar perkataan Israel, bumi tidak dapat berkata apa-apa lagi, dan membiarkan saja Israel mengambil tanahnya. Setelah diambil tanahnya di beberapa bagian secara paksa, bumi pun menangis, namun Allah Ta'ala berfirman, bahwa tanah yang diambil tersebut kelak akan dikembalikan lagi ke bumi. Lalu Allah Ta'ala pun berfirman kepada Israel, Wahai Israel, engkau yang kutugaskan untuk mengambil tanah di bumi, dan kelak engkau pula yang aku tugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Israel berkata, Wahai Tuhanku, hamba takut akan dibenci oleh seluruh anak Adam. Namun Allah Ta'ala menjawab melalui firmannya, Sekali-kali tidak, mereka tidak akan memusuhi engkau, aku yang mengaturnya. Lalu aku jadikan sebab-sebab untuk mendatangkan kematian mereka, seperti terbunuh, terbakar, sakit, dan sebagainya. Imam Al-Muzani berkata, Kemudian Allah menciptakan Adam dengan tangannya, dan menempatkan Adam di surganya. Namun Allah melarang Adam mendekati suatu pohon. Nabi Adam diciptakan sempurna serta lengkap, namun Nabi Adam memiliki tinggi tubuh yang berbeda dengan manusia saat ini, tinggi badannya mencapai 60 hasta atau sekitar 18 meter, sangat tinggi dibanding kondisi tubuh manusia pada umumnya. Imam Al-Azizi mengatakan, bahwa Ruh masuk ke dalam jasad Adam pada hari Jumat, kemudian Allah mengenakan kepada Adam mahkota dan pakaian sutera hijau dari surga. Lalu Allah Ta'ala mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama benda. Pada hari Jumat, Adam diperintahkan naik ke mimbar, dan diberikan padanya tongkat yang terbuat dari cahaya, Adam berdiri dengan tegap, dan semua malaikat telah dikumpulkan oleh Allah untuknya. Kemudian Adam berkata, Wahai para malaikat Tuhanku, semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah senantiasa bersama kalian. Malaikat pun menjawab, dan semoga keselamatan, rahmat, dan berkahnya juga senantiasa bersamamu, wahai pilihan Allah. Maka Allah berfirman, Hai Adam, itulah salam penghormatan untukmu dan keturunanmu hingga hari kiamat. Adam adalah orang yang pertama kali berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat, kemudian Allah Ta'ala menanyakan nama benda-benda kepada para malaikat, namun malaikat tidak mampu menjawabnya. Allah Ta'ala lalu menanyakan hal yang sama kepada Adam, dan Adam mampu menjawabnya dengan benar, sehingga membuat para malaikat kagum. Allah Ta'ala pun memerintahkan kepada semua malaikat untuk memberi sujud penghormatan kepada Adam. Para malaikat pun mentaati perintah Allah kecuali Azazil. Ia tidak mau mentaati perintah Allah karena merasa dirinya lebih mulia, sebab ia diciptakan dari api dan telah beribadah sekian lama. Lalu Allah berfirman dengan kemurkaannya, Aku telah mengetahui dalam ilmuku yang terdahulu, bahwasannya engkau bakal membangkang, ibadahmu tidak akan ada manfaatnya untukmu. Keluarlah dari rahmatku sebagai yang terhina lagi terusir, kelak aku akan mengisi neraka jahannam denganmu, dan orang-orang yang mengikutimu. Melihat kemurkaan Allah, Azazil tidak bergeming. Ia berkata, Wahai Tuhanku, beritangguhlah kepadaku sampai hari di mana manusia dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diberitangguh. Seketika itu, bentuk Azazil berubah, dia menjadi setan yang terkutuk, di mana sebelumnya dia merupakan salah satu di antara malaikat yang terpandang, yang berasal dari golongan jin. Tidak ada satu tempat pun di langit maupun di bumi, kecuali di tempat itu dia telah ruku dan sujud. Akan tetapi, karena kedurhakaannya, ibadahnya tidak berguna baginya. Azazil kemudian diberi nama Iblis, karena dia berputus asa dari rahmat Allah. Wawuluhualam, Bisawab.